Sekor anjing pelacak kinain jenis Dutch Shepard milik Mabes Polri diterjunkan untuk melakukan pencarian korban longsor akibat gempa di Cianjur. Hasilnya, 10 jasad korban berhasil dideteksi oleh hewan mamalia tersebut. Inilah aksi heroik Walet, anjing pelacak jenis Dutch Shepard yang diterjunkan dalam pencarian korban longsor akibat gempa bumi di desa Cijedil, Kabupaten Cianjur. Meski tim sargabungan telah dikerahkan, kehadiran anjing berusia 2,5 tahun itu nyatanya bisa mencari para korban. Terbukti Walet berhasil mendeteksi keberadaan 10 jenazah yang tertimbun material longsor. Emang metode pelatihan banyak yang kita komunikasikan dengan beda sebenarnya. Contoh, lempat yang banyak batu, perbatuan, runtuhan, termasuk dengan tanah yang berlumpur. Jadi untuk membiasakan walet itu, dengan beda yang setelah apapun, dia akan siap untuk operasional. Dilatih sejak usia 10 bulan, Walet mampu mendeteksi sejumlah aroma, termasuk aroma jasad manusia, sehingga sensitivitas penciumannya sangat baik dan cepat bereaksi. Jika bantuan anjing pelacak masih dibutuhkan, tim K9 di Polsat Wapori siap menerjunkan kembali Walet di lokasi bencana. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.